Intro Halo Neters, udah pada kenal sama aku belum nih? Kalau belum, kenalin, nama aku Nabil Nah, hari ini kita mau membahas topik yang lagi hangat-hangatnya Yaitu Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6 Nah, Neters udah pada tau belum? Kalau misalkan sebelumnya, Wi-Fi itu punya standarisasi masing-masing loh Yaitu 802.11A, 802.11B, G, N, dan AC Nah, ternyata baru-baru ini standarisasi-nya itu diubah Jadi, agar lebih mudah dipahami Yaitu Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dan Wi-Fi 6 Nah, Wi-Fi 4 dulu dikenal dengan 802.11N Untuk Wi-Fi 5 dulu dikenal dengan 802.11AC Dan yang terbaru ini ada Wi-Fi 6 Yaitu 802.11AX Nah, untuk lebih detailnya mari kita langsung bahas di sini Nah, Neters, di sini kita ada perbandingan antara Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dan Wi-Fi 6 Kalau Wi-Fi 4 dia menggunakan 2.4 dan 5 GHz Kalau Wi-Fi 5 seperti yang kita tahu ya, dia 5 GHz Dan Wi-Fi 6 dia kembali ke 2.4 dan 5 GHz Untuk channel bandwidth Di Wi-Fi 4 itu support 20 MHz dan 40 MHz Untuk di Wi-Fi 5 itu banyak nih Ada 20, 40, 80, dan 160 Nah, begitu juga di Wi-Fi 6 ada 20, 40, 80, dan 160 Nah, untuk streams yang bisa dipakai secara bersamaan Kalau di Wi-Fi 4 itu ada 4 stream Di Wi-Fi 5 itu ada 4 sampai 8 stream Dan di Wi-Fi 6 itu ada 8 stream Nah, kemudian ada MIMO Multiple Input, Multiple Output Nah, kalau di Wi-Fi 4 itu dia nggak support MIMO ya Kalau misalkan di Wi-Fi 5 dia support tapi hanya downlink aja nih Kalau di Wi-Fi 6 dia support MIMO di uplink dan downlinknya Nah, untuk skemanya Kalau Wi-Fi 4 dia pakai OFDM Wi-Fi 5 juga sama OFDM Sedangkan Wi-Fi 6 dia OFDM dan OFDMA Nah, OFDM dan OFDMA itu apa sih? Kalau OFDM itu dia hanya men-transmit 1 klien per 1 waktu ya Jadi nggak bisa dia men-transmit data klien 1, data klien 2, dan data klien 3 secara berbarengan Sedangkan kalau OFDMA itu dia bisa men-transmit data beberapa klien secara berbarengan Kemudian ada MIMO Ada SUMIMO dan MU-MIMO Multiple Input, Multiple Output Bedanya apa sih? Kalau misalkan yang SUMIMO single user itu dia hanya per 1 user aja nih Jadi dia nunggu 1 user selesai dulu Baru bisa melakukan transmit dari user yang lain Sedangkan kalau MU-MIMO multiple user itu dia bisa Si router bisa melakukan transmit data dari banyak user sekaligus Nah, ini berfungsi ketika kalau misalkan dulu kan skema topologinya seperti ini ya Jadi hanya ada satu laptop atau hanya ada satu handphone Itu kan masih compatible lah dengan Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 Nah, sedangkan sekarang itu kita sudah melaju ke zaman IT Nah, sedangkan di zaman IT ini bahkan mesin cuci aja butuh yang namanya IP gitu ya Jadi, si routernya ini dia bisa melakukan transmit banyak user sekaligus Dan tidak akan mengganggu user yang lain Kemudian yang setelahnya ada Target Wake Up Time atau TWT Nah, ini apa sih? Target Wake Up Time ini dia berfungsi untuk menurunkan konsumsi baterai Jadi, kalau misalkan di Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 5 Nanti dia akan terus-menerus nyala gitu ya Wi-Fi-nya Sedangkan di Wi-Fi 6 ini ada namanya Sleep Time Jadi, kalau misalkan Wi-Fi-nya tidak dipakai Dia ada masa sleep-nya Jadi, seolah-olah Wi-Fi-nya nggak aktif Otomatis kan konsumsi baterainya jadi semakin rendah ya Oh iya, kebetulan hari ini kita kedatangan produk yang sudah men-support Wi-Fi 6 Yaitu Ruiji RG-AP840i Oke, sekarang kita mau langsung ngetes aja nih Bener nggak sih Wi-Fi 6 sebagus itu? Untuk pengetesannya aku pakai 2 AP dari Ruiji ya Kita lihat di sini Nah, yang pertama ini kita ada AP 730L Ini yang seri Wi-Fi 5-nya Nah, untuk yang kedua ini kita pakai RG-AP840i Ini untuk yang Wi-Fi 6-nya ya Nah, yang kita tes itu ada 3 Yang pertama itu adalah Speed Test Kemudian yang kedua itu adalah coverage-nya Coverage-nya sejauh mana sih? Yang ketiga, kestabilannya Nah, untuk parameter Wi-Fi-nya sendiri Yang pertama itu SSID-nya kita menggunakan SSID Test Password-nya Test1234 Channel width-nya yang di 2.4 kita menggunakan 40 MHz Yang di 5 kita menggunakan 80 MHz Untuk frekuensinya Ruiji menggunakan 3 radio Radio pertama itu 2.4 menggunakan frekuensi 1 Radio 2 ini 5 GHz menggunakan frekuensi 149 Di radio 3 ini 5 GHz juga menggunakan frekuensi 153 Untuk throughput power-nya kita pastikan di 100% Nah, sekarang kita langsung aja ke pengetesannya ya Nah, disini saya sudah terkoneksi dengan SSID Test Kemudian mari kita lakukan Speed Test lokal Nah, ini yang kita dapat ya Summary-nya 170 ya Sekitaran segini ya 156 MB per second Summary-nya Nah, kemudian yang kedua kita tes coverage-nya Nah, Netter sekarang kita mau ngetes coverage dari Wifi 5 Nah, disini kita nanti akan jalan sekitaran sini Di sekitar radius 5 sampai 25 meter Oke, nggak pakai lama langsung kita jalan aja ya Nah, disini masih di ruangan yang sama Kita masih mendapat sinyal terbaiknya Nah, yaitu minus 40 dBm Alias halangannya masih ya minimal sekali ya Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya Nah, di ruangan berikutnya itu Di sekitar radius 2 sampai 5 meteran nih Tapi kita terhalang rembok ya Nah, disini bisa dilihat bahwa Sinyalnya masih minus 40 dBm nih Dan juga sini bimbingnya masih kencang ya Oke, sekarang kita lanjut aja ke ruangan berikutnya lagi Nah, selanjutnya kita ke ruangan tengah Dengan radius sekitar 7 sampai 10 meter Yang terhalang oleh tembok Nah, disini bisa dilihat Untuk saat ini masih minus 40 Kemudian kita jalan lagi Nah, ternyata sampai saat ini Ini masih di angka minus 40 nih Bimbingnya juga masih kencang ya Oke, sekarang kita coba Ke arah luar nih Ke arah deras depan Ke arah deras depan Nah, disini kita sudah mulai memasuki radius Di angka 15 sampai 25 meter Nah, bisa langsung terlihat ya Disini DBMnya sudah mulai makin mengecil nih Di angka minus 65 Dalam artian gangguannya sudah makin banyak ya DBMnya pun makin pelan gitu Oke, sekarang kita makin menjauh lagi Ke area Pagar Nah, bisa dilihat nih netas Disini Kita sudah hampir tidak mendapatkan WP lagi Nah, bahkan sudah 100 Alias kita sudah tidak mendapatkan WP lagi disini Jadi, coverage-nya disini sekitar Sampai 20 meter Untuk yang WP5 Oke, kemudian yang ketiga Kita Tes kestabilannya ya Apakah dia stabil atau enggak Ini yang WP5 Nah, disini kita dapat TTL-nya Naik turun-naik turun ya Ini 21 Kemudian tiba-tiba 19 Kemudian naik lagi ke 30 Kemudian turun lagi ke 19 Nah, disini sekarang kita pengetesan dari HP Disini bisa dilihat ya Kita sudah terkoneksi ke SSID test Disini kita bisa lihat Network speed yang kita dapat itu 866 Mbps Sekarang kita coba melakukan ping lokal Nah, disini kita langsung ke 7 aja Nah, disini average yang kita dapat sekitar 20 Mbps Nah, bisa dilihat ya Ini hasil dari WP5 Nah, sekarang kita masuk ke yang WP6 nih netas Nah, bisa dilihat ya Nah, disini kita sudah connect ke SSID test Kemudian sekarang kita lakukan speed test lokal Ini sedang proses pengetesan Nah, disini bisa dilihat Summary-nya di 113 Mbps Dan disini untuk transfernya Kita ada di 135 Mbps Nah, netas Sekarang kita mau tes coverage yang WP6 Kita akan jalan-jalan lagi Sekililing sini di sekitaran radius 5 sampai 25 meter ya Oke, tidak usah berbahasa basi Mari kita langsung jalan aja Oke, nah disini kita bisa lihat Masih di angka minus 40 ya Ini masih di ruangan yang sama Kemudian kita langsung lanjut lagi ke ruangan jantar Nah, disini bisa dilihat Eee, coverage-nya masih di angka minus 50 Di DBM-nya Jadi, masih lumayan bagus ya Karena terhalang oleh tembok Nah, disini Kita sudah mulai masuk ke area teras Disini ya Sekitar 15 meter dari access point Nah, ternyata nih netas Di area sini Eee, sinyalnya sudah tidak sampai nih Mari kita coba lihat yang satu lagi Nah, untuk yang 2,4 Ternyata masih sampai Oke Karena tadi Wifi 6 itu 2 ya Dia ada di 2,4 dan 5 GHz Kalau yang 5 GHz dia maksimal di 15 meter ternyata Nah, sekarang kita coba yang di 2,4 nya bisa sejauh mana sih Nah, ternyata sampai sejauh ini Masih ya kita berada di kisaran radius 25 meter dari access point Ini sudah terhalang oleh mobil, tembok, kaca, dan lain sebagainya Disini bisa dilihat DBM-nya masih di angka minus 80 nih Alias kita masih dapat Wifi disini Nah, ini ya untuk tes coverage dari Wifi 9 Nah, kemudian kita tes nih Dia stabil atau enggak sih Nah, kalau yang tadi Wifi 5 kan Kita ada yang namanya jumping gitu ya Jadi kayak dari 19ms Tiba-tiba jadi 30ms Kemudian kembali lagi ke 19ms Nah, disini bisa dilihat bahwa networknya stabil di 19ms semua Nah, disini kita melakukan pengetesan lewat HP ya Disini saya sudah terkoneksi ke SSID test Bisa kita lihat ya disini network speednya dapat di 1,0 Gbps Nah, ini Wifi 6 bagus juga ya Oke, kemudian sekarang saya coba speed test Nah, disini speed testnya bisa terlihat ya Di angka 293, 281 Ya, average-nya di 250 Mbps Jauh ya perbandingannya dengan yang tadi Wifi 5 Oh iya neters Bagi yang mau memasang Wifi 6 di jaringannya Harap di-check kembali ya Apakah device-devicenya sudah support atau belum nih Karena belum semua device sudah support Wifi 6 Ya, maklum lah ya Karena baru keluar tahun lalu Sekian dulu untuk video review kali ini Jika ada yang ingin ditanyakan Harap coret-coret di kolom komentar di bawah aja ya Dan kalau misalkan ada yang tertarik dengan produknya Bisa langsung hubungi tim kami disini Oh iya, jangan lupa pentengin terus IG NetData ya Di netdata.id Karena setiap minggunya ada giveaway menarik nih Oke, bye neters Dadah Oh iya, jangan lupa like, bye neters Oh iya, jangan lupa like, bye neters Oh iya, jangan lupa like, bye neters